Posyandu Apel Kelurahan Suka Miskin Arcamani Kota Bandung menjadi satu dari 5.000 lebih posyandu di Jawa Barat yang masuk nominasi dalam Lomba Posyandu dan Posyandu Award tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kami siang, tim klarifikasi lapangan POK JANAL Posyandu Jawa Barat menilai Posyandu Apel Suka Miskin dan disambut langsung Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel didampingi Lora Suka Miskin Farida Agustini dan Camat Arcamani Firman Nugraha menerima tim klarifikasi lapangan POK JANAL Posyandu Provinsi Jawa Barat dalam rangka penilaian Lomba Posyandu dan Posyandu Award 2018 di Posyandu Apel Kelurahan Suka Miskin Arcamani Kota Bandung, Kami siang. Dalam kegiatan ini, tim klarifikasi lapangan POK JANAL Posyandu Jawa Barat mendapatkan pemaparan dari Ketua Posyandu Apel tentang kondisi serta fasilitas yang dimiliki serta sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan Posyandu Apel. Selain itu, tim klarifikasi POK JANAL Posyandu Jawa Barat pun memeriksa seluruh luangan Posyandu berikut kesiapan peralatan serta kesigapan para kader dalam bertugas. Menurut tim POK JANAL Posyandu Provinsi Jawa Barat, Posyandu Apel Kelurahan Suka Miskin merupakan satu dari 5 ribu lebih Posyandu di Jawa Barat yang masuk dalam nominasi Lomba Posyandu dan Posyandu Award Jawa Barat tahun 2018. Posyandu di Jawa Barat ini yang melakukan rumah kegiatan koko di Posyandu kayak KBGC penanggulangan diare. Sekarang Posyandunya sudah terintegrasi ada bina keluarga bangsa, bina keluarga Malaysia, bina keluarga juga, bermanfaatkan lahan pengarah. Sekarang terintegrasi menjadi mungkin fungsi Posyandunya. Sementara itu, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menuturkan Posyandu Apel Kelurahan Suka Miskin masuk nominasi 4 terbaik dari 5 ribu lebih Posyandu di Jawa Barat. Ini merupakan salah satu kebanggaan pemerintah kota. Program Posyandu berjalan sangat baik dengan salah satu bukti yakni masuk nominasi Lomba Posyandu dan Posyandu Award 2018. Sangat bersyukur bahwa ternyata kita Posyandu Apel ini masuk kategori tempat besar dari 5-4 ribu Posyandu di Jawa Barat. Tentu saja harapan saya Posyandu Apel ini menjadi Posyandu yang terbaik dan mudah-mudahan bisa nanti direplikasi di RW-RW Kota Bandung. Odet berharap Posyandu Apel Kelurahan Suka Miskin menjadi contoh bagi Posyandu lainnya di Kota Bandung. Dengan begitu, pelayanan Posyandu di Kota Bandung merata dan berjalan baik sehingga warga Kota Bandung dapat merasakan pelayanan maksimal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV